Terima kasih. 22 Februari 24, AHI meninjau pelayanan pertanahan di Kota Manado, Ibu Kota Sulawesi Utara, dan menyerahkan 105 sertifikat tanah kepada masyarakat Kelurahan Malalayang II. Sertifikat itu merupakan hasil program redistribusi tanah serta pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL. Tiga sertifikat diserahkan AHI secara door-to-door kepada warga yang berprofesi tukang kayu, petani, dan nelayan. Dalam kunjungan kerja pertamanya ini, AHI juga berdialog masyarakat guna menyerap aspirasi serta memastikan proses sertifikasi tanah di daerah berjalan dengan baik. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyerahkan sertifikat untuk rumah ibadah di Gereja Masehi Injili di Minahasa, Game, Tingkulu. Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi Glim Anugerah Tingkulu dengan jumlah jemaah sebanyak 860 orang dan Glim Yosua Paal IV dengan jumlah jemaah sebanyak 123 orang. Sebelum terbang ke Sulawesi Utara, pada Kamis pagi, AHI menggelar rapat perdana dengan jajarannya di Kementerian ATR, BPN. Dalam rapat itu, AHI memberikan arahan langsung kepada Direktorat serta jajaran Kementerian. AHI mengatakan ia tengah menyusun program prioritas yang bisa dikerjakan dalam 100 hari kerja pertamanya sebagai Menteri. AHI juga mengatakan bakal meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR, BPN yang ada di daerah. Tujuannya, untuk memastikan persoalan pertahanan di daerah terlayani dengan baik. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Izamahendra mengatakan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Menurut Yusril, hak angket yang kini diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu Presiden 2024 berpotensi menimbulkan chaos atau kekacauan. Mengutip Kompas.com pada Kamis 22 Februari 2024, Yusril menyebut pihak yang kalah pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi, bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Ia menyebut hak angket DPR tak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 oleh pihak yang kalah pilpres. Berdasarkan pasal 24C UUD NRI 1945, Yusril mengatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu dalam hal ini pilpres pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Menurut dia, para perumus amandemen UUD NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui MK. Ini dimaksudkan agar perselisihan segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan, sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Yusril mengatakan putusan MK dalam mengadili sengketa pilpres 2024 akan menciptakan kepastian hukum. Mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut juga menyinggung perihal wacana pemaksulan Presiden Jokowi yang belum lama ini berkulir. Dia menduga wacana penggunaan hak angket DPR merupakan upaya untuk memaksulkan kepala negara. Wacana tersebut juga harus melalui persetujuan oleh Mahkamah Konstitusi. Partai Politik Pengusung Paslo nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin yang terdiri dari Nasdem, PKB dan PKS bakal bertemu dengan Anies Muhaimin pada Jumat hari ini. Pertemuan tersebut diketahui untuk menanyakan soal hak angket yang menjadi isu sekaligus rencana Amin bersama Paslon Noliga Gangjar Mahfud. Sekjen Partai Nasdem Hermawita Slim mengatakan pihaknya setuju dengan hak angket. Ada hal-hal yang menjadi syarat dalam pelaksanaan hak angket tersebut. Dia menginginkan adanya nota kesepahaman bila hak angket itu benar dilakukan. Sementara itu Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan pihaknya akan menunggu aksi dari Capres Ganjar Pranowo dan juga PDIP. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menilai hak angket merupakan langkah yang bagus ketimbang menggugat sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya DPR RI juga telah memiliki pengalaman terkait penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus. Akan tetapi terkait syarat-syarat yang diajukan oleh ketiga parpol pengusung Amin ini belum diketahui apa dan belum akan dibocorkan sebelum mereka bertemu dengan Anis dan juga Muhaimin. Di samping itu Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izamahendra mengatakan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Mengutip kompas.com pada Kamis 22 Februari 2024, ia menilai hak angket yang kini diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu Presiden 2024 berpotensi menimbulkan chaos atau kekacauan. Menurut Yusril, pihak yang kalah pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi, bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Dia menyebut hak angket DPR tak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 oleh pihak yang kalah pilpres. Berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar RI 1945, salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu dalam hal ini pilpres. Pada tingkat pertama dan terakhir, putusan MK pun bersifat final dan pengikat. Menurut dia, para perumus amandemen UUD NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui MK. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan, sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan Presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Selamat pagi Tribuners. Kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait dengan pemilu dan juga pilpres 2024, termasuk pula real count KPU terbaru. Informasi pertama datang dari koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS, pengusung Capres-Cowapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang siap mendukung PDIP selaku pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mengkulirkan hak angket tentang Dukaan Kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI. Namun ketiga partai akan mengajukan syarat kepada PDIP guna mendukung hak angket terrealisasi. Hal ini dilakukan agar komitmen antara parpol yang mendukung hak angket tersebut. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, ketika ditemui di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada Kamis 22 Februari 2024, mengatakan bahwa syarat ini nantinya akan ditanda tangani bersama. Menurut hadir dalam konferensi pers, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Abshi dan Sekjen PKS Hasanuddin Wahid. Menurut Hermawi, syarat tersebut diajukan agar tidak ada pihak yang saling meninggalkan alias berkhianat. Tiga parpol koalisi perubahan menyatakan siap untuk bergabung dengan PDIP menggulirkan hak angket Kecurangan Pilpres 2024. Ketiga sekjen tersebut telah menggelar rapat di Nasdem Tower Jakarta pada Kamis sore. Hermawi Taslim mengatakan, dalam pertemuan ini salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh Capres Ganjar Pranawo. Hak angket tersebut bertujuan untuk mengusut kecurangan Pilpres 2024. Namun demikian, mereka juga akan menunggu langkah nyata dari PDIP untuk menggulirkan hak angket tersebut. Nasdem, PKS, dan PKB juga telah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya. Sebelumnya, Capres nomor urutiga Ganjar Pranawo mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR RI. Menteri dari PDI Perjuangan diprediksi akan hengkang dari Kabinet Jokowi selesai hasil pemiru 2024 diumumkan. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Rai Rangkoti. Ia mengatakan hal itu karena adanya dorongan pengajuan hak angket yang diusulkan oleh Capres Kader PDIP Ganjar Pranawo. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Rai kepada Awak Media di Jakarta Selatan pada selasa 20 Februari 2024. Ia mengatakan, Menteri dari PDIP akan menarik diri pada bulan Maret mendatang. Rai meyakini, langkah PDIP itu dilakukan agar tidak bermain dua kaki. Sebab menurutnya, jika hal itu dilakukan justru menenggelamkan PDIP sendiri. Selain itu, Rai menyebut bisa membuat Jokowi meneguk PDIP. Atas hal itu, Rai menegaskan PDIP memang lebih baik keluar dari pemerintahan Presiden Jokowi. Terlebih, partai tersebut juga mendorong usulan hak angket. Sebab menurutnya, tidak relevan apabila mereka tetap di kursi kabinet namun ikut mengajukan hak angket. Rai mengatakan, jika hal itu dilakukan oleh PDIP, mungkin bisa saja diikuti oleh menteri-menteri lainnya non-partai politik. Ia menjotohkan seperti Sri Mulyani, Pasuki, dan Ratno disebut juga agar melakukan langkah yang sama. Sehari setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, langsung melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis, 22 Februari 2024. Ahaye meninjau pelayanan pertanahan di Kota Manado, Ibu Kota Sulawesi Utara, dan menyerahkan 105 sertifikat tanah kepada masyarakat Kelurahan Malalayang II. Sertifikat itu merupakan hasil program redistribusi tanah serta pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL. Tiga sertifikat diserahkan Ahaye secara door-to-door kepada warga yang berprofesi tukang kayu, petani, dan nelayan. Dalam kunjungan kerja pertamanya ini, Ahaye juga berdialog masyarakat guna menyerap aspirasi serta memastikan proses sertifikasi tanah di daerah berjalan dengan baik. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyerahkan sertifikat untuk rumah ibadah di Gereja Masehi Injili di Minahasa, GEM, Tingkulu. Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi GEM Anugerah Tingkulu dengan jumlah jemaah sebanyak 860 orang dan GEM Yosua Paal 4 dengan jumlah jemaah sebanyak 123 orang. Sebelum terbang ke Sulawesi Utara, pada Kamis pagi, Ahaye menggelar rapat perdana dengan jajarannya di Kementerian ATR, BPN. Dalam rapat itu, Ahaye memberikan arahan langsung kepada Direktorat serta jajaran Kementerian. Ahaye mengatakan ia tengah menyusun program prioritas yang bisa dikerjakan dalam 100 hari kerja pertamanya sebagai Menteri. Ahaye juga mengatakan bakal meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR, BPN yang ada di daerah. Tujuannya, untuk memastikan persoalan pertahanan di daerah terlayani dengan baik. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Izamahendra, mengatakan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Menurut Yusril, hak angket yang kini diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu Presiden 2024 berpotensi menimbulkan chaos atau kekacauan. Mengutip kompas.com pada Kamis 22 Februari 2024, Yusril menyebut pihak yang kalah pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi, bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Yang menyebut hak angket DPR tak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 oleh pihak yang kalah pilpres. Berdasarkan pasal 24C UUD NRI 1945, Yusril mengatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu dalam hal ini pilpres pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Menurut dia, para perumus amandemen UUD NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui MK. Ini dimaksudkan agar perselisihan segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan, sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Yusril mengatakan putusan MK dalam mengadili sengketa pilpres 2024 akan menciptakan kepastian hukum. Mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut juga menyinggung perihal wacana pemaksulan Presiden Jokowi yang belum lama ini bergulir. Dia menduga wacana penggunaan hak angket DPR merupakan upaya untuk memaksulkan kepala negara. Wacana tersebut juga harus melalui persetujuan oleh Mahkamah Konstitusi. Partai Politik Pengusung Paslo Nomor Urut Satuan Isbah Swedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin yang terdiri dari Nasdem, PKB dan PKS bakal bertemu dengan Anies Muhaimin pada Jumat hari ini. Pertemuan tersebut diketahui untuk menanyakan soal hak angket yang menjadi isu sekaligus rencana amin bersama Paslon Noliga Gangjar Mahfud. Sekjen Partai Nasdem Hermawita Slim mengatakan pihaknya setuju dengan hak angket. Ada hal-hal yang menjadi syarat dalam pelaksanaan hak angket tersebut. Dia menginginkan adanya nota kesepahaman bila hak angket itu benar dilakukan. Sementara itu Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan pihaknya akan menunggu aksi dari Capres Ganjar Pranowo dan juga PDIP. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menilai hak angket merupakan langkah yang bagus ketimbang menggugat sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya DPR RI juga telah memiliki pengalaman terkait penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus. Akan tetapi terkait syarat-syarat yang diajukan oleh ketiga parpol pengusung amin ini belum diketahui apa dan belum akan dibocorkan sebelum mereka bertemu dengan Anis dan juga Muhaimin. Di samping itu Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izamahendra mengatakan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Mengutip kompas.com pada Kamis 22 Februari 2024 ia menilai hak angket yang kini diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu Presiden 2024 berpotensi menimbulkan chaos atau kekacauan. Menurut Yusril, pihak yang kalah pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Dia menyebut hak angket DPR tak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 oleh pihak yang kalah pilpres. Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar RI 1945 salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu dalam hal ini pilpres pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan MK pun bersifat final dan pengikat. Menurut dia, para perumus amandemen UUD NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu yakni melalui MK. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan Presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Selamat pagi Tribuners, kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait dengan pemilu dan juga pilpres 2024 termasuk pula real count KPU terbaru. Informasi pertama datang dari koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS pengusung Capres-Cowapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang siap mendukung PDIP selaku pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk menggulirkan hak angket tentang dukaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI. Namun ketiga partai akan mengajukan syarat kepada PDIP guna mendukung hak angket terrealisasi. Hal ini dilakukan agar komitmen antara parpol yang mendukung hak angket tersebut. Sekjen Partai Nasdem, Hermawit Taslim, ketika ditemui di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada Kamis 22 Februari 2024 mengatakan bahwa syarat ini nantinya akan ditanda tangani bersama. Menurut hadir dalam konferensi pers, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Abshi dan Sekjen PKS Hasanuddin Wahid. Menurut Hermawi, syarat tersebut diajukan agar tidak ada pihak yang saling meninggalkan alias berkhianat. Tiga parpol koalisi perubahan menyatakan siap untuk bergabung dengan PDIP menggulirkan hak angket kecurangan Pilpres 2024. Ketiga Sekjen tersebut telah menggelar rapat di Nasdem Tower Jakarta pada Kamis sore. Hermawit Taslim mengatakan dalam pertemuan ini salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh Capres Ganjar Pranawo. Hak angket tersebut bertujuan untuk mengusut kecurangan Pilpres 2024. Namun demikian, mereka juga akan menunggu langkah nyata dari PDIP untuk menggulirkan hak angket tersebut. Nasdem, PKS, dan PKB juga telah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya. Sebelumnya, Capres nomor urutiga Ganjar Pranawo mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR RI. Menteri dari PDI Perjuangan diprediksi akan hengkang dari Kabinet Jokowi selesai hasil pemiru 2024 diumumkan. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani, Rai Rangkuti. Ia mengatakan hal itu karena adanya dorongan pengajuan hak angket yang diusulkan oleh Capres Kader PDIP Ganjar Pranawo. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Rai kepada awak media di Jakarta Selatan pada selasa 20 Februari 2024. Ia mengatakan, Menteri dari PDIP akan menarik diri pada bulan Maret mendatang. Rai meyakini, langkah PDIP itu dilakukan agar tidak bermain dua kaki. Sebab menurutnya, jika hal itu dilakukan, justru menenggelamkan PDIP sendiri. Selain itu, Rai menyebut bisa membuat Jokowi menekuk PDIP. Atas hal itu, Rai menegaskan PDIP memang lebih baik keluar dari pemerintahan Presiden Jokowi. Terlebih, partai tersebut juga mendorong usulan hak angket. Sebab menurutnya, tidak relevan apabila mereka tetap di kursi kabinet namun ikut mengajukan hak angket. Rai mengatakan, jika hal itu dilakukan oleh PDIP, mungkin bisa saja diikuti oleh menteri-menteri lainnya non-partai politik. Ia mencetokkan seperti Sri Mulyani, Pasuki, dan Ratno disebut juga akan melakukan langkah yang sama. Sehari setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis, 22 Februari 2024. AHY meninjau pelayanan pertanahan di Kota Manado, Ibu Kota Sulawesi Utara, dan menyerahkan 105 sertifikat tanah kepada masyarakat Kelurahan Malalayang II. Sertifikat itu merupakan hasil program redistribusi tanah serta pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL. Tiga sertifikat diserahkan AHY secara door-to-door kepada warga yang berprofesi tukang kayu, petani, dan nelayan. Dalam kunjungan kerja pertamanya ini, AHY juga berdialog masyarakat guna menyerap aspirasi serta memastikan proses sertifikasi tanah di daerah berjalan dengan baik. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyerahkan sertifikat untuk rumah ibadah di Gereja Masehi Injili di Minahasa, Game, Tingkulu. Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi Game Anugerah Tingkulu dengan jumlah jemaah sebanyak 860 orang dan Game Yosua Paal IV dengan jumlah jemaah sebanyak 123 orang. Sebelum terbang ke Sulawesi Utara, pada Kamis pagi, AHY menggelar rapat perdana dengan jajarannya di Kementerian ATR-BPN. Dalam rapat itu AHY memberikan arahan langsung kepada Direktorat serta jajaran Kementerian. AHY mengatakan ia tengah menyusun program prioritas yang bisa dikerjakan dalam 100 hari kerja pertamanya sebagai Menteri. AHY juga mengatakan bakal meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR-BPN yang ada di daerah. Tujuannya untuk memastikan persoalan pertahanan di daerah terlayani dengan baik. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izamahendra mengatakan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Menurut Yusril, hak angket yang kini diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu Presiden 2024 berpotensi menimbulkan chaos atau kekacauan. Mengutip kompas.com pada Kamis 22 Februari 2024, Yusril menyebut pihak yang kalah pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi, bukan dengan menggunakan hak angket DPR, yang menyebut hak angket DPR tak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 oleh pihak yang kalah pilpres. Berdasarkan pasal 24C UUD NRI 1945, Yusril mengatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu dalam hal ini pilpres pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Menurut dia, para perumus amandemen UUD NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui MK. Ini dimaksudkan agar perselisihan segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan, sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan Presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Yusril mengatakan putusan MK dalam mengadili sengketa pilpres 2024 akan menciptakan kepastian hukum. Mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut juga menyinggung perihal wacana pemaksulan Presiden Jokowi yang belum lama ini bergulir. Dia menduga wacana penggunaan hak angket DPR merupakan upaya untuk memaksulkan kepala negara. Wacana tersebut juga harus melalui persetujuan oleh Mahkamah Konstitusi. Partai politik pengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS bakal bertemu dengan Anies Muhaimin pada Jumat hari ini. Pertemuan tersebut diketahui untuk menanyakan soal hak angket yang menjadi isu sekaligus rencana Amin bersama paslon Noliga Gangjar Mahfud. Sekjen Partai Nasdem, Hermawita Slim mengatakan pihaknya setuju dengan hak angket. Ada hal-hal yang menjadi syarat dalam pelaksanaan hak angket tersebut. Dia menginginkan adanya nota kesepahaman bila hak angket itu benar dilakukan. Sementara itu, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan pihaknya akan menunggu aksi dari Capres, Ganjar Pranowo, dan juga PDIP. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menilai hak angket merupakan langkah yang bagus ketimbang menggugat sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, DPR RI juga telah memiliki pengalaman terkait penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus. Akan tetapi, terkait syarat-syarat yang diajukan oleh ketiga parpol pengusung Amin ini belum diketahui apa dan belum akan dibocorkan sebelum mereka bertemu dengan Anis dan juga Muhaimin. Di samping itu, Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izamahendra mengatakan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Mengutip kompas.com pada Kamis 22 Februari 2024, ia menilai hak angket yang kini diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu Presiden 2024 berpotensi menimbulkan chaos atau kekacauan. Menurut Yusril, pihak yang kalah pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi, bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Dia menyebut hak angket DPR tak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 oleh pihak yang kalah pilpres. Berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar RI 1945, salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu dalam hal ini pilpres. Pada tingkat pertama dan terakhir, putusan MK pun bersifat final dan pengikat. Menurut dia, para perumus amandemen UUD NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui MK. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan Presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Selamat pagi Tribuners, kami memiliki sejumlah informasi terkena terkini terkait dengan pemilu dan juga pilpres 2024. Termasuk pula real count KPU terbaru. Informasi pertama datang dari koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Pengusung Capres-Cowapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang siap mendukung PDIP selaku pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk menggulirkan hak angket tentang dukaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI. Namun ketiga partai akan mengajukan syarat kepada PDIP guna mendukung hak angket terrealisasi. Hal ini dilakukan agar komitmen antara parpol yang mendukung hak angket tersebut. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, ketika ditemui di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada Kamis 22 Februari 2024, mengatakan bahwa syarat ini nantinya akan ditanda tangani bersama. Menurut hadir dalam konferensi pers, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Abshi, dan Sekjen PKS Hasanuddin Wahid. Menurut Hermawi, syarat tersebut diajukan agar tidak ada pihak yang saling meninggalkan alias berkhianat. Tiga parpol koalisi perubahan menyatakan siap untuk bergabung dengan PDIP menggulirkan hak angket kecurangan Pilpres 2024. Ketiga sekjen tersebut telah menggelar rapat di Nasdem Tower Jakarta pada Kamis sore. Hermawi Taslim mengatakan dalam pertemuan ini salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh Capres Ganjar Pranawo. Hak angket tersebut bertujuan untuk mengusut kecurangan Pilpres 2024. Namun demikian, mereka juga akan menunggu langkah nyata dari PDIP untuk menggulirkan hak angket tersebut. Nasdem, PKS, dan PKB juga telah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya. Sebelumnya, Capres nomor urutiga Ganjar Pranawo mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR RI. Menteri dari PDI Perjuangan diprediksi akan hengkang dari Kabinet Jokowi selesai hasil pemiru 2024 diumumkan. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani, Rai Rangkuti. Ia mengatakan hal itu karena adanya dorongan pengajuan hak angket yang diusulkan oleh Capres Kader PDIP Ganjar Pranawo. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Rai kepada awak media di Jakarta Selatan pada selasa 20 Februari 2024. Ia mengatakan, Menteri dari PDIP akan menarik diri pada bulan Maret mendatang. Rai meyakini, langkah PDIP itu dilakukan agar tidak bermain dua kaki. Sebab menurutnya, jika hal itu dilakukan justru menenggelamkan PDIP sendiri. Selain itu, Rai menyebut bisa membuat Jokowi menekuk PDIP. Atas hal itu, Rai menegaskan PDIP memang lebih baik keluar dari pemerintahan Presiden Jokowi. Terlebih, partai tersebut juga mendorong usulan hak angket. Sebab menurutnya, tidak relevan apabila mereka tetap di kursi kabinet namun ikut mengajukan hak angket. Rai mengatakan, jika hal itu dilakukan oleh PDIP, mungkin bisa saja diikuti oleh menteri-menteri lainnya non-partai politik. Ia mencetokkan seperti Sri Mulyani, Pasuki, dan Ratno disebut juga akan melakukan langkah yang sama. Sehari setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis, 22 Februari 2024. AHY meninjau pelayanan pertanahan di Kota Manado, Ibu Kota Sulawesi Utara, dan menyerahkan 105 sertifikat tanah kepada masyarakat Kelurahan Malalayang II. Sertifikat itu merupakan hasil program redistribusi tanah serta pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL. Tiga sertifikat diserahkan AHY secara door-to-door kepada warga yang berprofesi tukang kayu, petani, dan nelayan. Dalam kunjungan kerja pertamanya ini, AHY juga berdialog masyarakat guna menyerap aspirasi serta memastikan proses sertifikasi tanah di daerah berjalan dengan baik. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyerahkan sertifikat untuk rumah ibadah di Gereja Masehi Injili di Minahasa, Game, Tingkulu. Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi Game Anugerah Tingkulu dengan jumlah jemaah sebanyak 860 orang dan Game Yosua Paal IV dengan jumlah jemaah sebanyak 123 orang. Sebelum terbang ke Sulawesi Utara, pada Kamis pagi, AHY menggelar rapat perdana dengan jajarannya di Kementerian ATR-BPN. Dalam rapat itu AHY memberikan arahan langsung kepada Direktorat serta jajaran Kementerian. AHY mengatakan ia tengah menyusun program prioritas yang bisa dikerjakan dalam 100 hari kerja pertamanya sebagai Menteri. AHY juga mengatakan bakal meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR-BPN yang ada di daerah. Tujuannya untuk memastikan persoalan pertahanan di daerah terlayani dengan baik. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izamahendra mengatakan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Menurut Yusril, hak angket yang kini diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu Presiden 2024 berpotensi menimbulkan chaos atau kekacauan. Mengutip kompas.com pada Kamis 22 Februari 2024, Yusril menyebut pihak yang kalah pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi, bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Ia menyebut hak angket DPR tak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 oleh pihak yang kalah pilpres. Berdasarkan pasal 24C UUD NRI 1945, Yusril mengatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu dalam hal ini pilpres pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Menurut dia, para perumus amandemen UUD NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui MK. Ini dimaksudkan agar perselisihan segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan, sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan Presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Yusril mengatakan putusan MK dalam mengadili sengketa pilpres 2024 akan menciptakan kepastian hukum. Mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut juga menyinggung perihal wacana pemaksulan Presiden Jokowi yang belum lama ini bergulir. Dia menduga wacana penggunaan hak angket DPR merupakan upaya untuk memaksulkan kepala negara. Wacana tersebut juga harus melalui persetujuan oleh Mahkamah Konstitusi. Partai politik pengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS bakal bertemu dengan Anies Muhaimin pada Jumat hari ini. Pertemuan tersebut diketahui untuk mendanyakan soal hak angket yang menjadi isu sekaligus rencana Amin bersama paslon Noliga Gangjar Mahfud. Sekjen Partai Nasdem Hermawita Slim mengatakan pihaknya setuju dengan hak angket. Ada hal-hal yang menjadi syarat dalam pelaksanaan hak angket tersebut. Dia menginginkan adanya nota kesepahaman bila hak angket itu benar dilakukan. Sementara itu Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan pihaknya akan menunggu aksi dari Capres Ganjar Pranowo dan juga PDIP. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menilai hak angket merupakan langkah yang bagus ketimbang menggugat sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya DPR RI juga telah memiliki pengalaman terkait penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus. Akan tetapi terkait syarat-syarat yang diajukan oleh ketiga parpol pengusung Amin ini belum diketahui apa dan belum akan dibocorkan sebelum mereka bertemu dengan Anies dan juga Muhaimin. Di samping itu Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izamahendra mengatakan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Mengutip Kompas.com pada Kamis 22 Februari 2024 ia menilai hak angket yang kini diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu Presiden 2024 berpotensi menimbulkan chaos atau kekacauan. Menurut Yusril, pihak yang kalah pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Dia menyebut hak angket DPR tak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 oleh pihak yang kalah pilpres. Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar RI 1945 salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu dalam hal ini pilpres pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan MK pun bersifat final dan pengikat. Menurut dia, para perumus amandemen UUD NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui MK. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan Presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Selamat pagi Tribuners, kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait dengan pemilu dan juga pilpres 2024 termasuk pula real count KPU terbaru. Informasi pertama datang dari koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS pengusung Capres-Cowapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang siap mendukung PDIP selaku pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk menggulirkan hak angket tentang dukaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI. Namun ketiga partai akan mengajukan syarat kepada PDIP guna mendukung hak angket terrealisasi. Hal ini dilakukan agar komitmen antara parpol yang mendukung hak angket tersebut. Sekjen Partai Nasdem, Hermawit Taslim ketika ditemui di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada Kamis 22 Februari 2024 mengatakan bahwa syarat ini nantinya akan ditanda tangani bersama. Terut hadir dalam konferensi pers, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Abshi dan Sekjen PKS Hasanuddin Wahid. Menurut Hermawi, syarat tersebut diajukan agar tidak ada pihak yang saling meninggalkan alias berkhianat. Tiga parpol koalisi perubahan menyatakan siap untuk bergabung dengan PDIP menggulirkan hak angket kecurangan pilpres 2024. Ketiga Sekjen tersebut telah menggelar rapat di Nasdem Tower Jakarta pada Kamis sore. Hermawit Taslim mengatakan, dalam pertemuan ini salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh Capres Ganjar Pranawo. Hak angket tersebut bertujuan untuk mengusut kecurangan pilpres 2024. Namun demikian, mereka juga akan menunggu langkah nyata dari PDIP untuk menggulirkan hak angket tersebut. Nasdem, PKS, dan PKB juga telah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya. Sebelumnya, Capres nomor urutiga Ganjar Pranawo mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pilpres 2024 di DPR RI. Menteri dari PDI Perjuangan diprediksi akan hengkang dari Kabinet Jokowi, selesai hasil pemiru 2024 diumumkan. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Rai Rangkoti. Ia mengatakan hal itu karena adanya dorongan pengajuan hak angket yang diusulkan oleh Capres Kader PDIP Ganjar Pranawo. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Rai kepada Awak Media di Jakarta Selatan pada selasa 20 Februari 2024. Ia mengatakan, Menteri dari PDIP akan menarik diri pada bulan Maret mendatang. Rai meyakini, lagah PDIP itu dilakukan agar tidak bermain dua kaki. Sebab menurutnya, jika hal itu dilakukan, justru menenggelamkan PDIP sendiri. Selain itu, Rai menyebut bisa membuat Jokowi menekuk PDIP. Atas hal itu, Rai menegaskan PDIP memang lebih baik keluar dari pemerintahan Presiden Jokowi. Terlebih, partai tersebut juga mendorong usulan hak angket. Sebab menurutnya, tidak relevan apabila mereka tetap di kursi kabinet namun ikut mengajukan hak angket. Rai mengatakan, jika hal itu dilakukan oleh PDIP, mungkin bisa saja diikuti oleh menteri-menteri lainnya non-partai politik. Ia menjotohkan seperti Sri Mulyani, Pasuki, dan Ratno. Disebut juga akan melakukan langkah yang sama. Sehari setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis, 22 Februari 2024. AHY meninjau pelayanan pertanahan di Kota Manado, Ibu Kota Sulawesi Utara, dan menyerahkan 105 sertifikat tanah kepada masyarakat Kelurahan Malalayang II. Sertifikat itu merupakan hasil program redistribusi tanah serta pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL. Tiga sertifikat diserahkan AHY secara door-to-door kepada warga yang berprofesi tukang kayu, petani, dan nelayan. Dalam kunjungan kerja pertamanya ini, AHY juga berdialog masyarakat guna menyerap aspirasi serta memastikan proses sertifikasi tanah di daerah berjalan dengan baik. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyerahkan sertifikat untuk rumah ibadah di Gereja Masehi Injili di Minahasa, Game, Tingkulu. Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi Game Anugerah Tingkulu dengan jumlah jemaah sebanyak 860 orang dan Game Yosua Paal IV dengan jumlah jemaah sebanyak 123 orang. Sebelum terbang ke Sulawesi Utara, pada Kamis pagi, AHY menggelar rapat perdana dengan jajarannya di Kementerian ATR, BPN. Dalam rapat itu AHY memberikan arahan langsung kepada Direktorat serta jajaran Kementerian. AHY mengatakan ia tengah menyusun program prioritas yang bisa dikerjakan dalam 100 hari kerja pertamanya sebagai Menteri. AHY juga mengatakan bakal meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR, BPN yang ada di daerah. Tujuannya, untuk memastikan persoalan pertahanan di daerah terlayani dengan baik. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran sekaligus pakar hukum Tata Negara Yusril Izamahendra mengatakan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Menurut Yusril, hak angket yang kini diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu Presiden 2024 berpotensi menimbulkan chaos atau kekacauan. Mengutip kompas.com pada Kamis 22 Februari 2024, Yusril menyebut pihak yang kalah pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi, bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Ia menyebut hak angket DPR tak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 oleh pihak yang kalah pilpres. Berdasarkan pasal 24C UUD NRI 1945, Yusril mengatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu dalam hal ini pilpres pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Menurut dia, para perumus amandemen UUD NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui MK. Ini dimaksudkan agar perselisihan segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan, sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan Presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Yusril mengatakan putusan MK dalam mengadili sengketa pilpres 2024 akan menciptakan kepastian hukum. Mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut juga menyinggung perihal wacana pemaksulan Presiden Jokowi yang belum lama ini bergulir. Dia menduga wacana penggunaan hak angket DPR merupakan upaya untuk memaksulkan kepala negara. Wacana tersebut juga harus melalui persetujuan oleh Mahkamah Konstitusi. Partai politik pengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS bakal bertemu dengan Anies Muhaimin pada Jumat hari ini. Pertemuan tersebut diketahui untuk menanyakan soal hak angket yang menjadi isu sekaligus rencana Amin bersama paslon Noliga Gangjar Mahfud. Sekjen Partai Nasdem Hermawit Aslim mengatakan pihaknya setuju dengan hak angket. Ada hal-hal yang menjadi syarat dalam pelaksanaan hak angket tersebut. Dia menginginkan adanya nota kesepahaman bila hak angket itu benar dilakukan. Sementara itu Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan pihaknya akan menunggu aksi dari Capres, Ganjar Pranowo, dan juga PDIP. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsy menilai hak angket merupakan langkah yang bagus ketimbang menggugat sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya DPR RI juga telah memiliki pengalaman terkait penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus. Akan tetapi terkait syarat-syarat yang diajukan oleh ketiga parpol pengusung Amin ini belum diketahui apa dan belum akan dibocorkan sebelum mereka bertemu dengan Anis dan juga Muhaimin. Di samping itu Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izamahendra mengatakan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Mengutip Kompas.com pada Kamis 22 Februari 2024 yang menilai hak angket yang kini diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu Presiden 2024 berpotensi menimbulkan chaos atau kekacauan. Menurut Yusril, pihak yang kalah pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Dia menyebut hak angket DPR tak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 oleh pihak yang kalah pilpres. Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar RI 1945 salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu dalam hal ini pilpres pada tingkat pertama dan terakhir putusan MK pun bersifat final dan pengikat. Menurut dia, para perumus amandemen UUD NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu yakni melalui MK. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan Presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Selamat pagi Tribuners. Kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait dengan pemilu dan juga pilpres 2024 termasuk pula real count KPU terbaru. Informasi pertama datang dari koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS pengusung Capres-Cowapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang siap mendukung PDIP selaku pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk menggulirkan hak angket tentang dukaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI. Namun ketiga partai akan mengajukan syarat kepada PDIP guna mendukung hak angket terrealisasi. Hal ini dilakukan agar komitmen antara parpol yang mendukung hak angket tersebut. Sekjen Partai Nasdem, Hermawit Taslim, ketika ditemui di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada Kamis 22 Februari 2024, mengatakan bahwa syarat ini nantinya akan ditanda tangani bersama. Menurut hadir dalam konferensi pers, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Abshi dan Sekjen PKS Hasanuddin Wahid. Menurut Hermawi, syarat tersebut diajukan agar tidak ada pihak yang saling meninggalkan alias berkhianat. Tiga parpol koalisi perubahan menyatakan siap untuk bergabung dengan PDIP menggulirkan hak angket kecurangan Pilpres 2024. Ketiga Sekjen tersebut telah menggelar rapat di Nasdem Tower Jakarta pada Kamis sore. Hermawit Taslim mengatakan, dalam pertemuan ini, salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh Capres Ganjar Pranowo. Hak angket tersebut bertujuan untuk mengusut kecurangan Pilpres 2024. Namun demikian, mereka juga akan menunggu langkah nyata dari PDIP untuk menggulirkan hak angket tersebut. Nasdem, PKS, dan PKB juga telah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya. Sebelumnya, Capres nomor urutiga Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR RI. Menteri dari PDI Perjuangan diprediksi akan hengkang dari Kabinet Jokowi selesai hasil pemiru 2024 diumumkan. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani, Rai Rangkuti. Ia mengatakan hal itu karena adanya dorongan pengajuan hak angket yang diusulkan oleh Capres Kadir PDIP Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Rai kepada awak media di Jakarta Selatan pada selasa 20 Februari 2024. Ia mengatakan, Menteri dari PDIP akan menarik diri pada bulan Maret mendatang. Rai meyakini, langkah PDIP itu dilakukan agar tidak bermain dua kaki. Sebab menurutnya, jika hal itu dilakukan justru menenggelamkan PDIP sendiri. Selain itu, Rai menyebut bisa membuat Jokowi menekuk PDIP. Atas hal itu, Rai menegaskan PDIP memang lebih baik keluar dari pemerintahan Presiden Jokowi. Terlebih, partai tersebut juga mendorong usulan hak angket. Sebab menurutnya, tidak relevan apabila mereka tetap di kursi kabinet namun ikut mengajukan hak angket. Rai mengatakan, jika hal itu dilakukan oleh PDIP, mungkin bisa saja diikuti oleh menteri-menteri lainnya non-partai politik. Ia menjotohkan seperti Sri Mulyani, Pasuki, dan Ratno disebut juga akan melakukan langkah yang sama. Sehari setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis, 22 Februari 2024. AHY meninjau pelayanan pertanahan di Kota Manado, Ibu Kota Sulawesi Utara, dan menyerahkan 105 sertifikat tanah kepada masyarakat Kelurahan Malalayang II. Sertifikat itu merupakan hasil program redistribusi tanah serta pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL. Tiga sertifikat diserahkan AHY secara door-to-door kepada warga yang berprofesi tukang kayu, petani, dan nelayan. Dalam kunjungan kerja pertamanya ini, AHY juga berdialog masyarakat guna menyerap aspirasi serta memastikan proses sertifikasi tanah di daerah berjalan dengan baik. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyerahkan sertifikat untuk rumah ibadah di Gereja Masehi Injili di Minahasa, GEM, Tingkulu. Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi GEM Anugerah Tingkulu dengan jumlah jemaah sebanyak 860 orang dan GEM Yosua Paal 4 dengan jumlah jemaah sebanyak 123 orang. Sebelum terbang ke Sulawesi Utara, pada Kamis pagi, AHY menggelar rapat perdana dengan jajarannya di Kementerian ATR, BPN. Dalam rapat itu AHY memberikan arahan langsung kepada Direktorat serta jajaran Kementerian. AHY mengatakan ia tengah menyusun program prioritas yang bisa dikerjakan dalam 100 hari kerja pertamanya sebagai Menteri. AHY juga mengatakan bakal meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR, BPN yang ada di daerah. Tujuannya, untuk memastikan persoalan pertahanan di daerah terlayani dengan baik. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izamahendra mengatakan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Menurut Yusril, hak angket yang kini diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu Presiden 2024 berpotensi menimbulkan chaos atau kekacauan. Mengutip kompas.com pada Kamis 22 Februari 2024 Yusril menyebut pihak yang kalah pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Ia menyebut hak angket DPR tak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 oleh pihak yang kalah pilpres. Berdasarkan pasal 24C UUD NRI 1945 Yusril mengatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu dalam hal ini pilpres pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Menurut dia, para perumus amandemen UUD NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu yakni melalui MK. Ini dimaksudkan agar perselisihan segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Yusril mengatakan putusan MK dalam mengadili sengketa pilpres 2024 akan menciptakan kepastian hukum. Mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut juga menyinggung perihal wacana pemaksulan Presiden Jokowi yang belum lama ini berkulir. Dia menduga wacana penggunaan hak Terima kasih telah menonton!